Kotorannya jatuh ke bawah, tidak langsung kena dengan ayamnya, jadi ayamnya sehat ini Mau makan teman-teman tuh, tapi gak lari ya, maksudnya gak kabur Petan asli dari Indonesia ini, ini penyebarannya ada di Pulau Jawa, Lombok, Bali, Nusa Tenggara ini teman-teman Ini sering dijumpai nih, jadi ayam-ayam ini dijumpai biasanya di pulau-pulau tersebut yang tadi saya sebutkan Ini untuk di luar Jawa, belum ada, setahu saya belum ada jenis ayam hutan seperti ini teman-teman Karena di luar pulau yang tadi saya sebutkan itu biasanya, kalaupun ada itu hasil tangkaran dan hasil tenakan, bukan dari alam, ini memang untuk ayam hutan hijau ini untuk tombolnya itu warna ini ada warna kuning, warna biru, warna hijau itu teman-teman, memang bagus soal menurut saya Ini bahwa luyok peternakan ayam hutan hijau itu sudah sekitar 40 tahun ini menggeluti peternakan ayam hutan hijau ini Ini model yang digunakan disini itu model kawin dodok teman-teman Kami dodok itu dengan cara petina dimasukkan ke pecantan, pecantan-pecantan ayam hutan hijau ini Ini untuk DOC, DOC nya saat ini lagi lumayan banyak ini teman-teman, karena memang lagi musimnya juga ini disini Lupa awalnya memang lagi musimnya ini, sampai kewalahan untuk kandangnya juga ada ini teman-teman Ini kalau kita lihat untuk DOC yang ini, ini kayaknya petina ini teman-teman, dari bulunya itu sudah kelihatan kalau usia 2 bulanan seperti ini Untuk pecantan-pecantannya juga ini, ini yang masih usia remaja teman-teman, usia remaja ini biasanya lagi dilatih untuk proses Itu proses mau kawin dodok ini teman-teman Ini teman-teman, nanti kita akan coba kasih makan ini Ini kita akan, saya akan nyoba ngasih makan apakah mau ini teman-teman Kita kasih makan sama saya ini Biasa Pak Waluyo ngasih makan ayam-ayam hutan hijau ini dengan fur ini teman-teman Ini saya akan mencoba kasih makan ayamnya apakah mau Biasanya sama Pak Waluyo dikasih makan ini sama saya mau nggak gitu Ternyata nggak mau sama sekali, tetap diam Ini mau makan teman-teman tuh Tapi nggak lari ya, maksudnya nggak kabur Ternyata nggak kabur, oh gitu Ini ini kalau yang ini mau nggak ini kayaknya mau kalau yang ini biasanya tangan Pak Waluya yang ngasih makan ini karena pakai tangan saya ini kita akan coba ini teman-teman lagi apa antara mau makan sama nggak mau makan ini ingin makan tapi takut karena ayam hutan hijau ini biasanya sudah tahu dari baunya teman-teman pemiliknya kalau memang bukan pemiliknya kayak gitu tapi kalau ini hasil tangkapan udah sudah pasti ini langsung meloncat bisa kita ketahui kalau ayam-ayam hasil ternakan ini seperti ini nggak mau nggak meloncat nggak mau teman-teman coba mungkin mungkin yang ini bisa kasih makan yang ini gua kalau yang ini langsung makan ini teman-teman ini mau nih kasih luar biasa sekali teman-teman ayam-ayam disini cinak-cinak semua teman-teman mantap pokoknya untuk usia-usia segini juga biasanya disini dijual teman-teman gue semua ayam hutan yang ada di sini semua dijual teman-teman mantap sekali teman-teman ini nih teman-teman ini yang nantinya akan menjadi penerus-penerus untuk hindukan ini teman-teman ini kalau kita lihat ayamnya juga cinak banget ini teman-teman ini untuk model kandangnya power luyo ini kayak gini teman-teman jadi antara dewasa yang satu dengan dewasa yang lain itu dikasih seket kayak gini tapi untuk kotorannya itu di bawah ini jatuh enggak nempel langsung sehingga ayam ayam-ayam hutan di sini tetap sehat ini teman-teman kotorannya jatuh ke bawah tidak langsung kena dengan ayamnya jadi ayamnya sehat ini ini teman-teman buat teman-teman yang mau mulai belajar peternak ayam pekisar ini sini juga menyediakan untuk petina-petina ayam kampung yang berkualitas untuk mencetak-mencetak pekisar ini teman-teman ini petinanya beda teman-teman dengan petina ayam kampung seperti biasanya untuk mencetak pekisar biasanya bawah luyo memang untuk petinanya itu ada seleksi tersendiri ini teman-teman enggak sembarangan memilih petina-petina ayam kampungnya karena untuk keberhasilan mencetak ayam pekisar itu tergantung pada petina ayam kampungnya sendiri di teman-teman itu teman-teman yang tertarik dengan petina-petina ayam kampung juga disini ada yang dijual ini sama tempat bawah luyo ini banyak juga ini mencetak-mencetak pekisar ini untuk petina-petina yang kori ini memang lagi musim bertelur ini petina-petina ini musim bertelur ini makanya dewasa yang ada saat ini ini lagi-lagi banyak ini tempat bawah luyo teman-teman ini di video kali ini saya lagi di tempatnya Masyurul ini teman-teman ini Kecamatan Ajibarang nih saya hari ini akan melihat peternakan ayam hutan hijau milik Masyurul ini di sini ada beberapa kandang indukan ini disini ayamnya produk semua teman-teman ini salah satu indukan yang dimiliki Masyurul ini kalau ini diisi dengan satu jantan dan satu petina teman-teman ini indukannya teman-teman ini disini untuk indukannya sudah pada produk semua teman-teman sederhana sekali untuk kandangnya sederhana sekali mungkin di video-video sebelumnya juga pernah kita review ya teman-teman cuma ini posisi untuk indukannya itu sudah ganti karena yang indukan yang dulu yang pernah kita buat video itu sudah tidak ada ini untuk indukan yang baru ini ini teman-teman hasil indukannya ini teman-teman kita lihat memang untuk usianya sudah diperasa semua teman-teman mantap sekali ini udah produk semua teman-teman jalan juga kandang yang selanjutnya teman-teman ini untuk kandang selanjutnya ini sangat tertutup teman-teman mungkin karena musim di musim ekstrim seperti ini kandangnya tertutup ini ini untuk yang ini diisi dengan satu jantan dua petina ini teman-teman kandang yang ini kandang yang ini memang posisinya di pinggir jalan teman-teman jadi kandangnya itu diusahakan tertutup seperti ini ini kandangnya tertutup karena memang ini untuk palu lalang orang jalan jadi tak ada banyak biar ayam itu enggak takut sehingga posisinya kandang itu tertutup tapi walaupun tertutup seperti ini atasnya ini tetep dikasih tetep enggak tertutup semua dikasih ruang ini atasnya juga tetep pakai atap yang model plastik biar sinar matahari tetap masuk jadi sehingga ayamnya nyaman teman-teman kita lihat posisi-posisi ayamnya satu kandang diisi dengan jantan dan satu petina petina-petina ini rencananya untuk untuk indukan sendiri ini ini rencana itu penindukan hidupkan yang akan sebagai penerusnya teman-teman ayam petina usianya sekitar usia 6 bulan 7 bulanan ini petina ayam hutan hijau ini petina-petina ayam hutan hijau milik Masurun teman-teman kita benar-benar latiakan bisa diternakan ini sehat rewasa ini menurut saya kalau teman-teman mau peternak ayam hutan hijau itu utamanya memang ada pada petinanya usahakan peti memilihnya ketika mau peternak itu memilih petinya yang benar-benar berkualitas peternak itu kalau logiteknya itu mending yang masih pernah seperti ini untuk keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan dengan ayam hutan yang hasil tangkapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati